Sini paling berkesan gue tuh ada satu ceritanya di angan-angan gue, terus kayak dia shotnya bagus banget dan itu kayak pokoknya theatrical banget deh, itu berkesan banget buat gue. Pertama kali baru ketemu di project ini dan harus punya chemistry udah lama terus ya agak susah sih sebenernya tapi semuanya jadi lebih mudah karena ketemu Mamen. Aku bilang ending scene karena semuanya pada ngumpul dan itu scenenya besar banget, indah banget setnya bagus banget dan disitu kita spending time, I think itu ampe 24 jam deh disitu. Karena syutingnya kita cuma punya waktu segitu dan kita maksimalin jadi so many things happen there, it was so fun. Scene gue ketika bertiga sama Marcia dan sama Biyo, itu kayak semua scene yang ada di rumah itu menurut gue fun banget, hangat dan nontonlah pokoknya. Seru aja karena ini kita semuanya gak ada yang antagonis, semuanya protagonis tapi dari sudut pandangnya masing-masing itu memunculkan pandangan bahwa ini kayaknya anaknya sinis banget ya, kayaknya ini jahat ya, ini baik ya. Dan lain-lain sebenernya semuanya baik-baik aja dan film ini menceritakan banyak sekali soal persahabatan, pertemanan, persaingan, dunia kerja itu sih. Gue suka banget karakternya, gue suka banget Kun, tapi sulit ketika lu harus berekting sambil nyanyi dan itu ya gue gak biasa karena gue bukan musisi, jadi ya main gitar, bernyanyi terus selalu berekting itu hal yang lumayan diluar dari kebiasaan gue. Harus ngapalin chord, harus ngapalin lirik juga dan harus tetap acting. Jujur nahan ketawa itu satu, gue ketawa itu karena tinggal laku gue sendiri, gue juga gak tau kenapa, pokoknya gue, pokoknya gue ngelakuin apa nanti adik gue ketawa, Biyo ketawa. Gue jadi ketawa, jadi kita kadang cek berulang-ulang cuma buat nahan ketawa. Bagian harus main piano dan fokus gak boleh ngeliatin piano paling gitu sih. Kita harus mengerti bahwa alat musik itu juga terkadang ada errornya, terus juga terkadang kita harus mensinkronkan antara acting kita dengan alat musiknya. Jadi beberapa kali kita tagnya diulang dan lain-lain karena tidak sinkron antara alat musik dengan kita. Jadi aduh acting dengan alat gak hanya dengan manusia itu sih paling sulitnya. Saya kan jarang deketin cewek, jadi begitu udah main series ini ada tiga cewek cantik saya pusing, kepalanya pusing. Pusing ngadepinnya gimana ini cewek semua gitu, gak ada cowok pusing, deg-degan terus rasanya aduh takut salah gitu. Karena ceritanya fresh, menarik dan bukan series yang pada umumnya romkom ada umumnya jadi dan apalagi ada musiknya, ada lagunya. Karena menurutku ceritanya bagus, ceritanya pun juga unik dan unusual tapi menarik banget di kemasnya gitu. Jadi aku mau dan melihat jajaran pemain-pemainnya juga aku ya gak ada alasan untuk menolak. Butuh duit juga sih. Benar itu umum kan lagi pandemi jadi ya udahlah. Sana ada yang ngitriket guys, lanjut. Karena disini aku bisa main music on-camp for the first time, seru banget. Dan nyanyi juga, challengenya beda sendiri dan ceritanya bagus. Ini project pertama bersama Viu, pastinya sangat tertarik, sangat menantang sih. Terima kasih sudah menonton!